Kita bisa memilih mode auto yaitu dengan menekan tombol auto disini sampai dengan titik auto disini menyala ya Auto trigger menyala dia akan berpindah dalam satu bank yang sama dengan kecepatan yang sesuai disini ya Saya suka main auto yang biasa ini aja yang mana nanti setiap lagu itu temponya harus saya kendalikan sendiri lagi Misalnya kalau misalnya dia tempo cepat saya sesuaikan disekitaran atas sini ya Kalau temponya agak lambat saya turunkan sedikit disini menyesuaikan tempo dari musik itu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel DB Rawat Kali ini kita akan belajar bagaimana cara instalasi parlet sederhana berikut pemprogramannya Nah pada video kali ini saya menggunakan 4 buah parlet yang akan dikendalikan menggunakan DMX 192 Yuk kita lihat dulu peralatannya untuk kemudian kita hubungkan dan diprogram Ya ini adalah parlet yang akan kita gunakan modelnya sama semua ya Ini non merek harganya cukup murah sekitar 500 ribuan sampai 600 ribu per unitnya Dan ini adalah model 54 full color jadi tiap titik LED itu mengeluarkan semua jenis warna Nah saya sarankan menggunakan model parlet yang sama agar memudahkan pemprogramannya Ya tentunya programnya pasti identik semua Nah berikut untuk DMX controller nya kita menggunakan dari Sagiter tipenya SDG Faster 192 Spesifikasinya ini mampu menggunakan 12 scanners dan masing-masing scanners itu bisa dikendalikan dengan 16 channel Nah jadi nanti berkaitan dengan parletnya itu addressingnya akan kita buat kelipatan 16 Karena per scanners di DMX controller nya itu ada 16 channel Nah itulah alasannya kenapa nanti untuk penomeran di belakang parlet ini akan menjadi kelipatan 16 Ya untuk menghubungkan DMX controller ke semua parlet ini sudah tersedia 4 buah kabel XLR Yang mana ini sebenarnya kurang sesuai ya untuk penggunaan lighting Karena kalau lighting itu perlu kabel yang khusus Tapi karena selama pemakaian tidak ada kendala maka bisa dimaklumi dulu lah kita menggunakan kabel XLR Ya oke sudah kita lihat semua peralatannya mari kita mulai hubungkan dulu DMX controller ke parlet yang ada Baik kita akan mulai dari DMX controller nya dulu Ya kita lihat di belakangnya disini terdapat sebuah soket Mirip XLR ya ini outputnya Nah sebuah fakta menarik bahwa untuk sistem lighting Soket ini kebalikan daripada sistem audio Kalau audio kan yang soket XLR V male seperti ini merupakan input Tapi kalau di lighting ini adalah output dan begitu juga kebalikannya Nah oleh karena itu kita ambil kabel XLR ujung yang male seperti ini Kita hubungkan ke soket output di DMX controller ini Ya kemudian kita hubungkan sisi lainnya ke parlet yang pertama Yuk kita coba ke parletnya Ya sebelum dipasang kita tentukan dulu urutan parletnya ya Saya tentukan bahwa ini nomor 1, 2, 3, dan 4 Nah jadi nanti addressingnya kita mulai dari sini Sebenarnya pemasangan parletnya bisa dari mana aja ya Addressingnya bisa dimulai dari mana aja Tapi biar enak saya selalu pasang dari DMX itu ke parlet yang pertama Yuk kita mulai ambil kabelnya dulu kemudian kita pasang ke sini Ya ini adalah sisi lain dari kabel yang tadi kita hubungkan ke DMX controller Sekarang kita hubungkan ke input di DMX controller yang pertama ini Ya ini sudah terpasang kemudian tinggal kita paralel dari parlet 1 ke parlet 2 Begitupun seterusnya Terima kasih telah menonton! Ya jadi DMX controller itu instalasinya seperti ini ya Dia menggunakan satu jalur aja Jadi satu kabel dari DMX controller ke parlet yang pertama Masuk ke sini Kemudian output dari sini, dari parlet pertama ini Kita hubungkan ke parlet kedua sini, ke inputnya Kemudian output di parlet kedua kita hubungkan lagi ke input parlet ketiga Output parlet ketiga kita hubungkan lagi ke input parlet keempat Jadi dia satu jalur itu aja diparalel sampai dengan parlet yang terakhir ya Selama dia menggunakan satu DMX controller, dia cukup satu jalur seperti ini aja Selanjutnya kita akan nyalakan semua parlet yang ada disini satu persatu Untuk kemudian kita atur juga addressingnya Yuk kita pasang dulu parlet pertama Kemudian parlet kedua Parlet ketiga Dan parlet keempat Ya semua sudah menyala Kita mulai coba cek addressingnya dulu Ya sekali lagi Untuk penentuan angka addressing di tiap-tiap parlet Itu tergantung DMX controller yang kita gunakan ya Karena disini kita menggunakan DMX controller 192 Dengan spesifikasi per scannersnya itu ada 16 channel Jadi kita harus membuat angka di parlet ini kelipatan 16 Dimulai dari D001 untuk parlet pertama Kemudian D017 untuk parlet kedua Ditambah lagi 16 menjadi D33 untuk parlet ketiga Dan D49 untuk parlet keempat Nah untuk mengganti angka di belakang ini Kita bisa lihat contohnya disini Di belakang ini ada tombol menu, up, down, dan enter Nah untuk mencari angka D itu di tekan tombol menu ini ya Kita coba tekan dulu Dia akan berputar ke menu-menu yang ada Cari menu D Nah ini D033 ya Untuk mengganti angkanya silahkan tekan up atau down ini Ya ya sampai cari angkanya Kemudian tekan enter Nah dia akan tersimpan di nomor sesuai yang telah kita setting ini Jadi sekali lagi ini D001 D017 D033 dan D049 Yuk sekarang kita kembali ke DME controller nya Ya semua sudah siap Mari kita nyalakan DME controller nya Ya sudah menyalakan Kemudian kita akan coba cek dulu Angka scanner nya sesuai enggak dengan addressing yang sudah kita tentukan tadi Kita tekan scanner nomor 1 kita nyalakan Kemudian angkat fader channel 1 Ya ini adalah fader master Kemudian kita angkat fader channel 2 Ya DME controller bisa menyalakan parlet yang pertama Nah sekarang kita matikan dulu Kita akan pindah ke scanner yang kedua Sama kita nyalakan 2 channel ini Nah parlet kedua bisa menyala Ya kemudian kita turunkan Kita pindah ke scanner 3 Sama Kita naikkan channel 1 dan 2 Berhasil menyala disana Kemudian kita matikan lagi Kita pindah ke scanner 4 Kita angkat disini Ya yang di ujung juga menyala Berarti addressing kita sudah sesuai Nah sekarang kita akan coba nyalakan semuanya Kita akan cek apakah programnya di semua parlet ini sama Angkat dulu master nya Ya kemudian kita angkat lagi Fader channel nomor 2 Ya semuanya menyala merah Kita turunkan Kita naikkan yang ke 3 Ya semuanya menyalakan warna hijau Kemudian kita turunkan Kita nyalakan lagi yang nomor 5 Nah semuanya menyalakan warna biru Ya kemudian yang ke 4 Ini sudah Oke strobe ya Kita coba nyalakan dulu Warna biru Strobe nya kita angkat Ya ini adalah efek strobe Ya berarti ya Channel ini efek strobe nya Kita turunkan Oke Kemudian kita coba cek channel yang ke 6 Ya ini berarti channel program yang campuran ya Nah karena kemarin saya cek Parlet ini hanya punya 6 channel Itu adalah fungsi-fungsi Tiap-tiap channel tadi Oke sekarang kita akan mulai pemprograman Ya kita akan mulai pemprograman Untuk membuat program Kita select dulu 1 sampai 4 Saya akan coba yang buatkan yang sama dulu Kemudian kita tekan Tombol proc disini Ya kita tekan lama Sampai muncul Lampu berkedip Di bagian proc disini Berarti siap untuk diprogram Nah kita tentukan dulu Bank nya bank berapa Ya ini bank nya ada banyak ya Sampai 30 Nah kita mulai dari bank 1 dulu Jadi 2 angka belakang ini Merupakan Angka bank ya Kemudian Angka yang Di sebelah sini Kalau dari depan ini Kedua ini angka scene Dari sini Kemudian angka yang paling Awal sini Yang sedang tidak menyala Ini adalah Angka dari chase disini Nah sekarang kita akan fokus Ke scene dan bank dulu Kita akan pilih Bank 0.1 Scene nya scene 1 Kalau kita tekan ini Dia akan berubah jadi 2 Begitu pun sampai dengan angka 8 Nah jadi kita akan mengisi dulu Dari bank 1 Scene 1 Oke kita akan Gunakan warna merah dulu semua Kita angkat Feather master nya Kemudian kita angkat juga Feather channel 2 nya Yang merah Jadi kita mau Di nomor 1 ini merah Caranya menambahkan Warna ini Setting warna ini Ke scene Itu dengan menekan Midi add Kemudian tekan nomor 1 Nah dengan begini Di scene Nomor 1 Itu warnanya jadi merah Coba kita tekan yang 2 Ini kosong Kita tekan 1 Dia merah Seperti itu ya 30 20 1 merah Berarti cuma nomor 1 Yang berisi sekarang Oke sekarang kita turunkan Channel merahnya Kita naikkan Channel Keduanya Itu channel Hijau Nah sekarang hijau Kita masukkan di Scene 2 Caranya Tekan Midi Kemudian tekan 2 Nah sekarang nomor 2 ini adalah hijau 1 merah 2 hijau Ya Turunkan lagi semua Angkat lagi channel berikutnya Nah warna biru Kita masukkan ke yang 3 Midi 3 Sudah ada 1 2 2 3 Nah sekarang kita akan naikkan semuanya Biar jadi putih Seperti ini Tekan lagi Midi add Ke 4 Nah jadi warnanya 1 2 3 4 Seperti ini Oke Nah sekarang kita turunkan lagi semuanya Sekarang kita akan isi yang nomor 5 sampai 8 Untuk 5 saya mau percampuran warna ini ya Jadi warna kayak hijau muda ya Kita pilih Tekan midi Kemudian tekan angka 5 Kemudian kita turunkan Saya mau campuran warna ini lagi Kita tekan midi 6 Nah sekarang percampuran antara ini Saya mau kasih di midi 7 Dan kembali terakhir saya mau kasih warna putihnya lagi Midi 8 Nah jadi sekarang isinya itu 1 merah 2 hijau 3 biru 4 putih 5 kuning Mungkin ini ya Hijau muda Kemudian ini biru Muda Atau biru terang Nah kemudian ini kayak warna ungu Ini putih lagi Seperti itu Ya Sekarang kita matikan dulu semuanya Ya Sekarang programnya sudah kita isi semua Kita tekan program yang lama Nah sampai Titik berkedit tadi berpindah ke Blackout Kita tekan blackout di bawah ini Ya Nah sekarang Ini sudah tersimpan programnya Oke Kita coba matikan dulu Nah setelah keluar dari mode program Untuk menggunakan program yang sudah kita simpan Di bank 1 Scene 1 sampai 8 tadi Kita harus matikan dulu semua scanner nya Kemudian kita coba tekan Angka di scene ini Ya semuanya Menyala sesuai dengan yang telah kita program tadi Kalau misalnya mau mematikannya lagi Tinggal tekan Angka yang kita nyalakan Nah dia akan menyalakan dan mematikannya Seperti ini ya Nah sekarang untuk permainannya Kita bisa memilih mode auto Yaitu dengan memenekan tombol auto disini Sampai dengan titik auto disini menyala ya Auto trigger menyala Dia akan berpindah Dalam satu bank yang sama Dengan kecepatan Yang sesuai disini Jadi ini adalah posisi Kalau paling bawah Kecepatannya seperti ini Dia lama banget Dia 10 menit Baru berganti Kalau mentok paling atas Dia cepat banget pergantiannya 0,1 detik disini pergantiannya Seperti itu Jadi kalau misalnya ada lagu Kita sesuaikan temponya yang sesuai ya Disini Seperti itu Nah ini adalah contoh Peprograman sederhana Dengan pola yang sama Di setiap parletnya Kita belum memainkan warna yang berbeda Ya jadi seperti ini Kalau misalnya mau auto Kita tekan disini Ada yang tulisannya music disini Tekan sampai Tulisnya disini music trigger Kemudian setelah masuk ke mode ini Speed tidak akan berfungsi Speed tidak akan berfungsi Yang akan menjadi patokan Perpindahan itu adalah Input yang masuk ke suara Di mic internal Demi controller ini Nah micnya itu Ada di sekitaran sini Kalau misalnya kita ketok aja Ya dia akan berubah Seperti itu Nah ini akan Menyesuaikan dengan Musik yang masuk tadi Kalau saya sih jujur Saya gak pakai mode musik ini Karena micnya terlalu sensitif Jadi kalau misalnya dapat input musik Dia perubahannya cepat sekali Saya suka main auto Yang biasa ini aja Yang mana nanti Setiap lagu Itu temponya harus saya Kendalikan sendiri lagi Kalau misalnya dia Tempo cepat Saya sesuaikan disekitaran atas sini Ya Kalau temponya agak lambat Saya turunkan sedikit disini Menyesuaikan tempo dari musik itu Kalau misalnya mau berhenti Tinggal tekan Kembali auto ini Sampai Titiknya ini menghilang Maka Tidak akan ada Perubahan secara otomatis Baik dari musik Ataupun Menyesuaikan dari Feather speed ini Ya itu tadi Adalah program Dalam Scene 1 dan 8 Pada Bank 0.1 Nah Kita coba tekan lagi Dari 1 sampai 8 Di sini Sudah ada isinya semua Warnanya ya Sekarang kita pindah Ke bank 2 Kita coba tekan dari 1 Sampai dengan 8 Belum ada isinya Oke Sekarang kita akan coba Program di bank ke 2 Caranya tekan program yang lama Sampai dengan Titik di proc ini Berkedip Ya Kemudian kita pindah Banknya ini dari 0.1 Ke 0.2 Ya Seperti itu Nah kemudian kita akan coba tekan 1 Nah Sampai dengan 8 Tidak ada isinya ya Semuanya kosong Nah selanjutnya kita akan Mulai mengisi Saya akan isi Parlet 1 dan 3 Warnanya sama Kemudian Parlet 2 dan 4 Warnanya sama Jadi kayak ada 2 kelopok warna Caranya Kita tekan Scanner 1 dan 3 Kita naikkan Feather masternya Saya mau Parlet 1 dan 3 Warna yang merah Nah ini yang menyala Cuma parlet 1 dan 3 Kemudian kita matikan 1 dan 3 Kita menyalakan 2 dan 4 Kita turunkan Feathernya semua Kita naikkan lagi Masternya Sekarang saya mau Warna biru Nah jadi ini warna merah 1 dan 3 Kemudian 2 dan 4 Warna biru Nah karena saya mau Main selang-seling 1, 3, 5, 7 ini Akan saya isi Settingan seperti ini Saya akan pencet Midi add 1 Midi add 3 Midi add 5 Midi add 7 Jadi sudah ada isinya Di 1 Kalau 2 kosong 3 ada 4 kosong 5 ada 6 kosong 7 ada 8 kosong Nah sekarang Saya pencet lagi Semuanya Saya pastikan dulu Semuanya mati Kemudian Saya nyalakan lagi Hanya 1 dan 3 Saya nyalakan Feather masternya Saya mau sekarang Parlet 1 dan Parlet 3 Warnanya itu putih Jadi saya nyalakan semua Seperti ini Seperti ini Warnanya putih Kemudian Kita matikan lagi Scanner 1 dan 3 Nyalakan lagi 2 dan 4 Ini kita turunkan semua Ya Naikkan lagi Feather masternya Kemudian Saya mau Sekarang 2 dan 4 Ini warnanya merah Nah jadi 1 dan 3 putih 2 dan 4 Merah Nah sekarang Kita isi ke yang Kosong-kosong tadi ya Sekarang kita pencet Midi 2 Midi 4 Midi 6 Dan Midi 8 Nah sekarang Kita turunkan dulu Semua disini Kita matikan dulu Semuanya Nah sekarang Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah jadi Kayak selang-seling Seperti itu ya Coba sekarang Sudah terisi semua Kita keluar dari program Dengan cara Tekan program yang lama Sampai titiknya ini Berpindah dari proc Ke blackout Kemudian Tekan blackout disini Nah sekarang Kita matikan dulu Semua scanner nya Sekarang sudah Tersimpan Nah ini masih bank 1 ya Kita pindah ke bank 2 1 ini Warnanya Merah Biru Merah Biru Ini Merah Putih Merah Putih Selang-seling Sampai 8 Coba kita masuk ke mode Auto disini Ya Auto disini Nah dia akan Bermain seperti ini Ya Jadi perpindahannya Akan ada 2 set warna itu Merah Biru Kemudian merah Putih Jadi kayak permainannya Ada 2 set itu Ya Sekarang kita matikan Autonya Sini ya Kita Turunkan Sekarang kita tekan 1 Tekan lagi Buat mematikannya Seperti itu Ya demikianlah Cara instalasi Dan pemprograman Sistem lighting Sederhana Dengan menggunakan 4 parlet Yang dikontrol Dengan DMX 192 Nah pada video selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana Kita memprogram Chase Yang isinya itu Bisa terdiri Dari bank-bank Yang berbeda Dan kita akan juga Belajar bagaimana Cara menghapus Program yang sudah Kita tambahkan tadi Oke jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan videonya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton